Hai, welcome back to Dapurnya Dita Sebelum saya ngucapin selama tahun baru 2019 Nah, kali ini Dapurnya Dita mau bikin peye, kita langsung saja Bahan-bahannya, disini aku punya 500 gram tepung beras putih, yang merek Rosebrand 150-200 gram tepung tapioca Kemudian, disini aku punya bumbu, aku pakai kunyit bubuk, yang merek Desaku Kemudian, masak atau Royco, sebanyak 1 bungkus, 1 butir telur 3 lembar daun jeruk Dan kemudian, disini aku punya 9 butir kemir, yang sudah aku sangrai 8 butir bawang merah dan 2 butir bawang putih Dan next, disini aku punya ketumbar sebanyak setengah sendok makan Kacang tanah yang sudah aku cincang-cincang kasar seperti ini Dan juga daun jeruk secukupnya aku rajang-rajang dan air secukupnya Selanjutnya adalah aku disini sudah punya blenderan bawang putih, bawang merah dan si kemiri dan juga daun jeruk sebanyak 3 lembar tadi itu kita blender halus menggunakan 1 butir telur tadi ya jadi bumbunya harus benar-benar halus diingetin sekali lagi sudah aku kasih tahu di video-video sebelumnya adalah kemirinya harus disangrai dulu kalau mau dimasak ya kalian boleh google bahayanya kemiri kalau tidak digoreng atau disangrai dulu nah ini bumbunya sudah aku blender halus seperti ini ya, benar-benar halus sekarang aku mau tuangin tepung berasnya tepung berasnya ini 500 gram tadi ya atau setengah kilo nah tepung tapioca ini juga kalian boleh tambahin sebanyak 200 gram kalau kalian pengen tekstur dari peyeknya itu sendiri garing tapi agak tebal ya tapi aku biasa pakai 150 gram karena aku lebih suka yang kemeriwik-kemeriwik gitu nah airnya disini gak bisa aku ukur karena disesuaikan dengan selera pengen yang peyek tebal atau pengen peyek yang tipis kalau pengen yang tipis berarti adonannya itu harus encer tapi kalau pengen yang tebal berarti adonannya itu harus kental tapi gak begitu kental-kental banget ya takutnya nanti setelah pas selesai digoreng itu keras gitu oke kita aduk-aduk-aduk ini kalau misalkan kalian pakai whisker itu jauh lebih nyaman kita tuangin masako aku pakai yang rasa ayam kalian boleh pakai penyedap rasa manapun yang kalian suka dan next aku tuangin kunyit bubuknya disini kira-kira aku pakai setengah sendok teh saja ya jangan terlalu banyak kenapa aku menggunakan kunyit bubuk supaya warna dari peyeknya itu cantik oke ini udah cukup ya aku udah aku aduk-aduk sorry tenggorokanku lagi gak enak banget dan ini dia bumbunya yang sudah aku halusin tadi pakai blenderan aku tuangin ya tapi dibersihin dulu bagian penutupnya sayang banget kalau dibuang oke kita masukin semua tapi kalau kalian pengen ngulak juga it's okay tapi aku lebih suka menggunakan blender karena praktis dan cepat dan tentunya hasilnya jauh lebih bagus jauh lebih halus gitu tapi kalau kalian sukanya diulak-ulak-ulak-ulak karena sudah terbiasa it's okay ini udah cukup kayak gini ya jadi tingkat keencerannya seperti ini itu bumbunya mesti menggumpal jadi nanti di ratain lagi aku tuangin daun jeruknya yang sudah aku rajang halus-halus kalian boleh tambahin daun jeruk sesuai dengan selera sebanyak apa yang kalian suka lebih terasa daun jeruknya silahkan dan kemudian kacang tanahnya aku tuangin sip kita goreng oke sekarang minyaknya udah panas sekarang kita mau siap-siap menggoreng ya jadi minyaknya tuh harus bener-bener panas dan banyak nah ini dia sekali lagi aku liatin tingkat keenceran dari si PG ini ukurannya aku pakai setengah cantong aja sih irus gitu ya jadi harus seret gitu dan wajannya harus bagus bagus dalam artian apa tidak boleh lengket gitu jadi gak boleh ada sisa-sisa makanan jadi harus mulus supaya PG-nya tuh gak lengket di pinggiran-pinggiran jadi paham ya jadi seret gitu ya jadi tangannya harus lincah gitu karena kalau lambat-lambat nanti menggumpal si PG-nya nah tanda wajan yang bagus adalah ketika PG-nya lepas sendiri dari pinggirannya pinggirannya contohnya seperti ini kalian bisa lihat kan oke kita goreng-goreng-goreng terus oke ini udah cukup udah aku bolak-balik dari tadi ini seperti ini ya jadi kalau kalian pengen lebih kuning lagi kalian boleh rendam lagi di minyak yang panas tapi aku cukup dengan warna seperti ini kita angkat pelan-pelan karena emang ini rapuh karena aku suka yang tipis dan juga renyet tapi kalau kalian pengen yang tebal kalian boleh tambahin tadi tapioca tadi kan ukurnya 150 gram kalian boleh tambahin jadi 200 gram gitu oke ini karena memang minyaknya gak banyak jadi dikit-dikit aja sih nuangin adonan dari si PG-nya ini kalau misalkan banyak minyaknya lebih bagus lagi jadi cepat jadinya semua oke sekarang ini aku ulangin lagi ini harus cepat serat gitu ya jadi adonannya rata dan cantik sekali lagi wajannya harus yang bersih jauh dari makanan-makanan sisa atau apapun juga tipsnya adalah kalian menggunakan wajan yang baru saja oke sekarang aku goreng semua dulu dan akan aku tunjukin hasilnya semuanya nah ini dia peye dari dapurnya di tape temen atau sahabatnya si pecel kayak gini tipisnya aku suka kayak gini warnanya kayak gini cantik beautiful nah buat kalian selamat mencoba buat semuanya jangan patah semangat bye-bye selamat mencoba